Ya, pemerintah memang tengah mengembangkan kawasan strategis para wisata nasional atau KSPN Super Prioritas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dari pembangunan KSPN itu, salah satu kawasan yang mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat. Pulau Rinca bakal disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan berkonsep geopark atau wilayah terpadu dengan mengutamakan perlindungan warisan geologi. Konsep pengembangan itu populer dengan sebutan Jurassic Park. Menteri PUPR Basuki Hadimuryono mengatakan, tujuan konsep itu adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan cara mengembangkan potensi yang ada secara berkelanjutan. Nantinya di Pulau Rinca akan dibangun kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka untuk publik, penginapan untuk peneliti dan juga pemandu wisata. Area tracking untuk para pejalan kaki dan shelter pengunjung akan didesain melayang atau elevated agar tidak mengganggu lalu lintas komodo. Selain itu, sarana dan prasarana pengaman pantai dan dermaga loh buaya juga akan dibangun untuk meningkatkan kualitas dermaga di Pulau Rinca. Untuk pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca, alokasi anggaran 2020 sebesar Rp21,25 miliar, reservoir SPAM sebesar Rp2,41 miliar, dan pembangunan pengaman pantai loh buaya sebesar Rp46,3 miliar.